Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana nih kabarnya kalian semua para berdealer Semoga selalu baik-baik saja dan juga selalu dilancarkan riskinya Apalagi di bulan suci Ramadan ini Gimana kalian puasanya Semoga gak bolong-bolong, gak monggal-monggalan ya Semoga bagi kalian yang menunaikan ibadah puasa selalu dilancarkan Semuanya ibadahnya juga Ya, sebetulnya Oke, nah jadi spesial sekali Di video kali ini saya mau memberikan informasi Bahwa sanya senapan yang ada di samping saya ini Itu udah ready stock kembali Setelah beberapa bulan itu sempet kosong Semet show out Nah sekarang itu kabar gembiranya udah ready stock lagi Seperti dia ready stocknya itu juga lumayan Jadi untuk kalian yang mungkin dari kemarin-kemarin Semet udah DP Atau yang mungkin udah cari-cari Tapi kok show out Terus nunggu barangnya ready Nah sekarang udah ready Jadi bisa langsung di check out Mulai dari sekarang Tapi sebelum itu saya ingatkan juga untuk kalian Yang mungkin baru bergabung ke channel ini Atau yang mungkin belum subscribe Bisa sekali untuk subscribe dulu Dan nyalakan juga notifikasinya Supaya kalian tidak pernah ketinggalan dengan informasi menarik dari channel ini Oke, so putih Nah, jadi kalian mungkin juga sudah tidak asing ya Dengan senapan PCP Ruger Black Army Marauder Classic ini Jadi kemarin sudah pernah saya ulas Sudah pernah saya review Sudah pernah saya sebutkan harganya juga Tapi gak apa-apa Saya hanya menginformasikan bahwa Senapan ini lagi ready stock lagi Dan juga untuk harga terbarunya setelah ready stock ini Kira-kira berapa sih? Nah jadi untuk kalian yang mungkin penasaran Itu bisa sekali untuk tonton dengan baik-baik video ini Sampai di skip-skip Oke, seperti itu Tapi juga gak apa-apa juga ya Kalau saya sedikit flashback Sobat Budilest Jadi saya flashback mengenai spesifikasinya Supaya apa sih? Supaya kalian itu juga flashback kembali Oh, ini tuh spesifikasinya Supaya gak lupa ya Oke, nah jadi saya sebutkan untuk spesifikasi yang penting-penting aja ya Sobat Budilest Kalau mungkin kalian pengen spesifikasi detailnya Bisa cek di video sebelumnya Oke, nah senapan ini itu memiliki panjang laras yang cukup panjang juga Itu yaitu 70 cm Dan berbahan baja untuk bagian larasnya Juga untuk akurasi terbaik dari senapan ini Dengan panjang laras 70 Yaitu 20 sampai dengan 50 sampai 60 meter Itu untuk akurasi terbaiknya Jangan untuk jarak jangkauannya itu bisa sampai 100 meter atau lebih Jadi memang mantul sekali ya Kalau senapan ini itu digunakan untuk berduru dalam jarak jangkauan yang jauh Itu ya memang oke sekali Karena memang memiliki panjang laras yang cukup panjang Yaitu 70 cm Oke, nah senapan ini itu untuk tabungnya Ini sistemnya model tanam ya Untuk tabungnya ini tabung tanam Dan juga dengan ode yaitu 25 mm Serta berbahan kuningan Nah, untuk si senapan ini sendiri Itu dengan tabung ode 25 Bisa menampung kapasitas angin itu maksimal sebenarnya 2700 PSI Tapi saya hibau dan saya ingatkan saja ya Sobat budiles itu safety-nya cukup 2500 PSI Jangan cari-cari malap tangka ya Sobat budiles kalau memang sarannya 2500 Yaudah 2500 aja Takutnya kalau kalian sampai mengisi di atas 2700 atau mungkin 2700 kan 2700 itu maksimalnya Takutnya itu di angka segitu kalian itu takut saya ya Takut saya itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Kan sebentar lagi juga lebaran ya sebetulnya Tidak lucu juga Tidak asik juga kalau sampai terjadi apa-apa Gara-gara kalian main senapan Jadi ya cukup diisi 2500 PSI saja Karena memang kalau lagi main senapan itu asik juga ya Jadi kalau kalian lagi main senapan Terus anginnya habis itu juga agak kecewa Agak dulu juga Jadi kalian itu biasanya Ata isi agak lebih aja Nah, jangan sampai berpikiran seperti itu ya Sobat budiles itu takutnya terjadi hal-hal yang berbahaya Jadi ya sesuai standar sajalah Oke, nah selanjutnya lagi Untuk sistem pengisiannya Itu memakai sistem quick fill ya Jadi apabila kalian memesan senapan ini Itu kalian sudah input sama si kupler bawaan senapannya Nah, itu fungsinya Fungsinya lubang di sini Itu untuk menancapkan kuplernya pada si senapan Dan juga ini sudah dilengkapi dengan manometer di bagian depan tabung Nah, depan tabung itu sudah terdapat manometernya juga Dan juga senapan ini itu belum dilengkapi dengan visir Jadi sangat saya sarankan sekali Apabila kalian berburu itu harus setting atau pakai si teleskopnya Supaya lebih akurat ya Untuk Supaya lebih mantul untuk akurasinya Seperti itu Dan juga untuk senapan ini itu sudah magazine Nah, jadi untuk kalian yang mungkin bosen Sudah bosen sama senapan yang single shoot Atau yang manual Atau yang pokoknya yang single shoot Nah, bisa sekali beralih ke senapan marauder ini Karena ini sudah magazine Jadi kalian itu gak perlu capek Capek masukkan minusnya satu ke satu lagi Dan juga senapan ini itu sudah memiliki 2 speed track tarikan Walaupun cuma 2 Tapi juga sangat cocok sekali Atau support sekali Jika digunakan untuk berburu dari medium game Sampai dengan big game Mungkin untuk kalian yang rumahnya sering diteror sama babi-babi hutan Atau yang kebunnya suka diacak-acak sama hamba-hamba seperti babi hutan Atau mungkin untuk kalian yang suka berburu hewan-hewan besar Atau hewan-hewan kecil itu juga sangat cocok sekali ya Pakai si senapan ini Pokoknya ingat Jangan berburu hewan-hewan yang dilindungi Cukup hewan-hewan yang menjadi hamas saja Dan untuk kalibernya itu sudah pasti aman Yaitu 4,5 mm Karena di GSA tidak pernah menjual kaliber di atas itu Jadi ya kami menjual hanya senapan dengan kaliber aman Oke selanjutnya lagi Senapan ini itu untuk popernya berbahan kayu Mau dipilihan Dan bisa kalian lihat sendiri Disini saya siapkan untuk 3 varian poper Yang pertama ini ada poper hijau polos Dan yang kedua ini ada poper motif doreng Dan yang ketiga ini ada poper motif kamuflase Mungkin untuk kalian yang tertarik dengan motif doreng juga silahkan Yang polos juga silahkan Atau yang mungkin pengen yang kamuflase itu juga silahkan ya Dan untuk harganya sendiri itu cuma dibanderol dengan harga 2,5 juta rupiah saja itu sudah full set Nah ada pun full setnya Itu nanti kalian sudah full set sama tele Teleskop zoom ya Dapat juga tas senapan Dapat juga memis tes Dapat tali sandang Dapat juga STKS Tentunya Terus dapet apa lagi ya Pokoknya banyak ya Sebetulnya Jadi mungkin untuk kalian yang penasaran Dapatnya apa aja Bisa langsung dikonsultasikan ke CS kami Dan mungkin untuk kalian yang bingung sama Pembayarannya gimana sih Cara bayarnya gimana Cara pesannya gimana Nah DKS ini menyediakan 2 metode pembayaran Itu bisa dengan cara COD atau bayar di tempat Dan juga dengan cara transfer Mungkin untuk kalian yang masih bingung-bingung Atau yang mungkin jauh dari ATM Atau yang mungkin jauh dari fasilitas berupa bank Atau juga mungkin mager keluar rumah nih Pengennya bayar di tempat aja juga Silahkan ya Karena memang bisa bayar di tempat Jadi kalian tinggal tunggu di rumah aja Nanti bisa bayar di tempat Seperti itu Oke Nah selain itu Untuk metode yang kedua Itu dengan cara transfer Nah untuk transfer sendiri Itu Hanya melalui rekening atas nama UD sukses mulia jaya Jadi selain nama itu Harap berhati-hati sekali ya Sobat gudilers itu Penipuan Jadi apabila kalian bertransaksi senapan angin Kepada oknum yang mengaku sebagai GSA store Itu harap dipastikan dulu Harap diteliti dulu Rekeningnya itu benar Atas nama UD sukses mulia jaya Apalagi Kalau bukan itu sudah dibatikan penipuan Karena memang bukan pihak dari GSA store Indonesia Oke Mungkin gitu dulu aja informasi yang bisa saya sampaikan Informasi ini adalah Saya menginformasikan atau memberitahukan kepada kalian Bahwasannya senapan inilah gila di Stockholm, Bali Jadi untuk kalian yang dari kemarin-kemarin Sementanyakan Atau yang sementari-cari kok kehabisan Nah bisa langsung check out mulai dari sekarang Oke gitu dulu aja Terima kasih dan salam berdealers Dari GSA store Indonesia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih